Daktilopius Cokcus Daktilopius Cokcus Kenali lebih dekat, yuk! 1. Biasanya ditemukan di permukaan kaktus Daktilopius Cokcus, serangga dari keluarga Cokcidei ini menghasilkan zat berwarna merah yang bernama cochineal. Zat ini diambil dari serangga betina yang dikeringkan lalu dihaluskan. Biasanya, Daktilopius Cokcus ditemukan di kaktus pirberduri yang merupakan tanaman dari genus Opuntia. Mengutip Candide, wilayah persebarannya mencakup Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, serta Asia dan Afrika. 2. Dijadikan pewarna untuk makanan dan kosmetik Dilansir berita Nica, Daktilopius Cokcus menghasilkan warna scarlet, merah cerah dengan hint oranya, crimson, merah gelap dengan hint ungu, dan oranya. Ini digunakan untuk mewarnai makanan, minuman, kosmetik, terutama lipstick, tekstil, dan obat-obatan. Bagaimana cara mengenali produk yang mengandung serangga ini? Lihat komposisinya, apabila ada tulisan, carmine, ekstrak cochineal, atau natural red 4, berarti produk tersebut mengandung Daktilopius Cokcus. 3. Peru adalah produsen cochineal terbesar di dunia Ketika orang Eropa mendatangi Amerika Selatan pada tahun 1500-an, mereka menjumpai suku Aztek memproduksi kain berwarna yang terbuat dari Daktilopius Cokcus. Warna tersebut bertahan dalam waktu yang sangat lama. Sejak saat itu, serangga ini menjadi komoditas bernilai tinggi. Kini, penghasil cochineal terbesar adalah Peru, Kepulauan Keneri, Bolivia, dan Chile. Sekitar 85% cochineal diproduksi oleh Peru. 4. Butuh 70 ribu serangga untuk menghasilkan satu pon pewarna Penasaran, bagaimana cara mengekstraksi warna dari Daktilopius Cokcus? Mula-mula serangga betina dijemur sampai kering, lalu dihancurkan dan dicelupkan ke dalam larutan alkohol asam untuk menghasilkan asam karminat, mengutip Life Science. Butuh sekitar 70 ribu serangga untuk menghasilkan satu pon 453 gram pewarna. Karena sulit didapatkan, membuat harga bubu cochineal menjadi mahal. 5. Tetapi, cochineal bisa menyebabkan reaksi alergi pada sebagian orang. 5. Hingga tahun 2009, cochineal hanya ditulis sebagai warna alami pada daftar bahan. Namun, karena cochineal memicu reaksi alergi yang parah pada sebagian orang. 5. Food and Drug Administration, FDA, mengharuskan cochineal dan ekstrak carmine ditulis secara eksplisit dalam daftar bahan. Gejalanya adalah kemerahan, gatal, bengkak, dan anafilaksis, shock akibat reaksi alergi yang berat. Selain sebagai alergen, sejauh ini cochineal tidak memiliki risiko kesehatan lain. Nah, itulah beberapa fakta menarik seputar Dactylopius choccus, serangga yang dijadikan pewarna alami. Ternyata, mereka sangat bermanfaat ya!